Hemophilia itu penyakit darah yang itu diturunkan secara turun-menurun, yaitu ketika kalau kita luka, darah itu lama untuk berhenti. Ternyata itu tidak akan berhenti sampai generasi berikutnya. Harus ditranskusi darah, anaknya harus dienolkan. Tahu diri Najubir, artis Indonesia, itu kan anaknya yang paling gede itu diperbaharui darahnya, bukan darah dari ayahnya ataupun darah dari ibunya. Nah ini sebetulnya bisa sembuh dengan gen dari laki-laki yang bisa membunuh gen keburukan daripada si perempuannya. Luar biasa ya Allah menciptakan. Makanya Rasulullah memerintahkan agar kita menikah dengan pasangan yang memiliki agamanya yang paling penting. Karena ada empat pilihan, keturunan, tampang, harta, agama. Kalau tiga-tinganya tidak ada minimal agamanya. Nah kalau kita sekarang kan, wah ganteng, wah punya harta, tajir, nikah. Rumah tangga baru seminggu, bertengah, ustadz, sihir. Udahlah, selamat jalan-jalan. Oke? Baik? Udah? Baik, cukup barangkali mungkin. Jadi, agar proses masuknya jin nasab tidak berlanjut, maka carilah yang belum menikah, bibit, bebet, bobotnya yang. Agar kita tidak melanjutkan estafeta jin nasab. Ya, seperti itu barangkali. Silahkan, nanti bisa ditanyakan di luar.